Hai, oke gue sekarang mau cerita pengalaman terbaru gue bertemu sama, bukan bertemu sih, ya bertemu dengan makhluk halus. Itu kejadiannya kalau gak salah sekitar 2 minggu yang lalu, tepatnya bulan April kalau gak salah, bulan April, gue dan temen pergi ke Kuningan, Kuningan Jawa Barat, Cirebon. Waktu itu kita ada kerjaan meng-shoot, membuat video orang kawinan. Karena kebetulan yang menikah ini adalah temen, temennya temen gue ya, temen partner gue ya, akhirnya gue diajak dan kita tim pergi ke Kuningan. Waktu itu berangkat ke Kuningan malam hari, malam, eh iya deh, sore, nyampainya sekitar jam 9 malam. 9 malam, kita ketemu sama temen yang mau menikah, dan dia menyediakan rumah tempat kami menginap selama di Kuningan. Kami menginap dua hari. Rumah itu rumah dia, rumah baru, tapi jarang ditempati, jarang ditempati, dan ternyata rumah itu punya cerita mistis. Dan itu awalnya gak tau, gak ada ngebahas-ngebahas masalah mistis atau bagaimana, tapi salah satu ciri khas saya ketika atau akan, saat akan bertemu dengan mahluk halus adalah, Satu, gue pasti gelisah, dua, gue merasa tidak nyaman, tiga, susah tidur, keempat, mencium bau yang aroma tidak sedap atau wangi-wangian, dan orang di sekitar gue tidak menciumnya, tidak merasakan bau tersebut. Gue selalu bilang, lu nyim bau sesuatu gak? Enggak, tapi di telinga, di hidung gue itu nyengat banget. Nah, itu berarti gue sudah dikasih tanda atau warning, lu akan berada pada tempat gue nih, gitu lah. Nah, dan malam itu, karena acaranya besok, besoknya, kita malam itu cuma sampai lokasi tempat kawinannya besok, kita ke rumah si kerempuan, terus baliklah makan malam, terus baliklah ke rumah tersebut. Aku bilang sama temen gue, rumahnya agak-agak ya, terus temen gue bilang, enggak deh, lu jangan cerita macam-macam, yaudah gue diem aja, sampai akhirnya kita tidur. Malam, kalau gak salah sekitar jam 10 atau jam 11, di sana kebetulan di kuningan itu udah sunyi aja gitu, jam 10, jam 11 kita tidur, tidur, temen gue langsung ngorok, tidur, dia ngorok, sementara gue udah gak bisa tidur, gue udah gelisah, gelisah, gue itu salah satu, gelisah, berarti udah deh, bukan kepengen ketemu, tapi memang entah kenapa itu selalu terjadi, dan gelisah, 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 gue ngerasa gerah, gerah banget, gak tau, kuningan kan agak dingin ya, gue ngerasa gerah, akhirnya jendela gue buka, Gordon-nya gue buka, jendela gue buka, kebetulan kamarnya gak ada AC, kata temen gue, yang punya rumah, gimana mau punya AC, karena di sini kan dingin gitu, tapi malam itu gue merasa gerah banget, panas, akhirnya gue buka jendela, Gordon-nya, jendela gue buka, udah, gue mau tidur, gue pejemin, mata gue gitu, tapi gak bisa tidur, tapi mata gue tetap gue tutup aja, gue takut aja gitu, takut gimana gitu, nah, pas udah mata gue kepanjang begini, pas gue mau buka, kan tempat tidur itu, tempat tidur, terus depannya itu jendela gitu, pas gue buka gini, di jendela yang gue buka itu berdiri sosok perempuan, si kunti ya, dia berdiri, rambutnya, dia pakai jubah, bukan jubah, baju warna putih, tapi lusuh, lusuh, terus, itu rambutnya acak, tapi panjang, sekitar-segini, terus, wajahnya gak gitu terlalu kelihatan, tapi, rambutnya kayak rambut poni, gini, gini deh, duduk gitu kan, aduh, pas gue buka mata, gue lihat, wah, dia berdiri, di jendela, terus, wajahnya itu senduh, wajah senduh, sedih gitu, wajah-wajah sedih, aduh, mati gue, terus gue pecah lagi mata gue, gue lihat, dia masih di situ, aduh, gue bangun teman gue, eh, eh, bangun, 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 kan, dasar ke bawah aja, yang dibangunin, marah-marah, lu apaan sih, berisik banget, lu jangan tidur lu dong, bangun, bangun, tetap aja gak mau, yaudah, anjir, terus, akhirnya, aduh gimana, gue, akhirnya gue doa, baca doa, oh, itu, bener-bener, pokoknya baca doa, baca doa, beler-bener, terus, tiba-tiba gak menghilang, gue buka lagi, bener-bener, buru-buru gue tutup, korden, cerap, gitu, gitu kan, Terus kalau nggak salah itu udah jam pergantian antara jam 12 jam 1, katanya sih begitu, pergantian waktu antara jam 12 ke jam 1 itu sering terjadi apa ya transisi atau gimana, gue nggak ngerti, tapi gue sering ketemu itu diantara jam tersebut, antara jam, pokoknya jam 00, jam 00 ke jam 1 segitar segitu, dan gue langsung gue buka lagi mata gue, gue liatin, nah gue ada, gue buru-buru tutup jendela, eh, bukan, gue tutup, gue berdoa, terus akhirnya gue tidur, walaupun nggak bisa tidur sampai jam sekitar, kalau nggak salah, jam sekitar jam 4 itu, gue nggak bisa tidur, tapi gue denger suara perempuan nangis, gitu, pokoknya perempuan nangis, akhirnya gue paksa, gue tutup gini-gini ini, gue paksa sampai akhirnya gue mungkin kecapean tertidur sendiri, tertidur. besok paginya gue cerita dong ke temen gue, lu gemuk banget, ngapain sih berisik banget, lu tau nggak, gue tadi malem itu ada Kuntilanak, nah, kaget dong, dia berapa-berapa cerit, terus paginya itu datang dong si temen gue yang mau kawin ini, si apa, siapa namanya gue, Pak Yoga, gue bilang, eh, si Ferry tadi malem ketemu, kalian ngeliat ini, Kuntilanak, eh, ternyata dia memang bener-bener ketemu si yang punya rumah ini, katanya, iya, ada, katanya, udah berapa, pernah udah didoain, diusir dari sini, tapi kok aku datang lagi ya, dulu pernah diusir, kata dipindahin ke sekolahan, tapi katanya dia nggak mau pergi, dan dia maunya di rumah itu, gitu, nggak tau kenapa, terus, akhirnya, eh, pergi dong ke rumah orang tuanya si pengantin laki ini, eh, cerita lagi temen gue, ibu, tadi malem temen saya nggak bisa tidur, gini, 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 ha, ada lagi ya, iya, gitu, ada, iya, memang, iya, dan kuntilan, dulu kejadiannya di rumah itu pernah ada, eh, perempuan meninggal, dan bayinya, juga meninggal, juga mati, kalau nggak salah, perempuan ambil, bayinya mati, atau gimana ya, pokoknya ceritanya, pada orang melahirkan, bayinya meninggal, itu diambil, nggak tau, itu cerita pelih mistis dari si ibu itu ya, tapi saya nggak terlalu paham, saya sebenarnya nggak terlalu suka hal-hal yang berbau-berbau mistis, tapi gue hanya menceritakan apa yang gue alamin saja, gitu, dan kata si ibu, iya, beberapa kali pernah ada kejadian dulu di dalam rumah itu, rumah itu, iya, rumah itu ada bertingkat di, pas di lantai atas juga gue ngerasa di situ ada energi yang terlalu kuat, gitu, makanya kita milih tidur di bawah, di kamar belakang bawah, gitu, dan akhirnya, itu kan malam pertama, setelah, kan malam kedua, gue memutuskan pindah, kami memilih, cari hotel, yang murah-murah deh, yang penting nyaman, gitu, dan, ini selesai testa ya, berbelah-belah selesai testa, sore, atau menjelang malam, kita cari hotel, katanya ada sih, dekat-dekat situ, kita cari, dikasih tujuh, katanya hotel yang murah, tapi sumpah itu hotel, pas mau masuk ke hotel aja, itu energi, energi hotel itu udah nggak, 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 nggak enak, gitu, gue bilang, aduh, jangan, jangan di sini, jangan di sini, kenapa, itu banyak pohon-pohon tua, dan hotelnya itu hotel yang, bukan hotel sih, sebenarnya penginapan yang tua banget, dan gue yakin itu banyak banget penghuninya, akhirnya gue bilang, nggak usah, kita pindah, kita cari yang lain, nyari-nyari-nyari, sampai akhirnya kita ketemu penginapan yang, yang sebenarnya sih, untuk ukuran 400 ribu itu udah cukup mahal, jadi, kuningan, dan kita dapat di hotel, tapi lumayan lah di tengah kota, gue bilang nggak apa-apa, yang penting rame, gue bilang gitu, karena gue paling nggak suka, sewasannya sepi, yang mistis, gitu, yang udah kesannya udah memang bener-bener aura-aura, energi negatif itu udah banyak, ya, mending gue cari yang, yang, yang rame aja, dia hampir bisa tidur, gitu. Kita pindah, nggak jadi ke hotel yang serem itu, kita cari penginapan yang di, agar-agar di tengah kota dapat, dan, ya, lumayan, 400 ribu, dengan, sebenarnya, kalau untuk hotel penginapan seperti itu, 100 ribu sih, tapi karena waktu itu malam minggu, jadi mungkin ditekan harganya, ya udahlah, minap bersitu, karena gue udah memang capek banget, malam itu langsung, gue, blap, tertidur, pulas. Sampai jumpa di video selanjutnya.